Intro Kamu tau gak bedanya antara apa yang kita kerjakan di inkubator, di akselerator apa yang teman-teman kita kerjakan sebelumnya dengan proyek-proyek yang biasa kalau proyek-proyek yang teman-teman kita kerjakan di inkubator itu kita sebut sebagai startup sedangkan yang lain-lain disebut sebagai small medium enterprise kita bedain dua nah di startup ini, di startup ini rahasia yang terpenting adalah kemampuan kita berkolaborasi dengan orang lain mencari kolaborasi, menjalin kolaborasi dan mempertahankan kolaborasi itu saya bersama para dosen yang bertugas di inkubator, di akselerator ini akan bertugas, akan memberikan kamu jaringan-jaringan itu jaringan apa yang kami sediakan kepada kamu? ke pemerintah, ke industri, ke komunitas, ke media, dan ke akademisi ke 5 unsur ini, ke 5 unsur ini akan memberikan support ke kamu yang sangat luar biasa tetapi pada akhirnya, kamu juga yang menentukan, karena kamu harus mampu membina hubungan dengan mereka nah, saudara-saudara, saya kemarin baru baca satu penelitian dan ini menarik sekali, ternyata passion, passion yang ada di diri kita itu tidak menentukan keberhasilan bisnis kita karena apa? karena passion itu rata-rata akan segera berakhir jadi passion itu tidak ada yang tahan lama kedua, passion itu, passion itu cuma sesuatu yang menggerakkan tubuh kita tetapi nanti keberhasilan bisnis kalian, keberhasilan projek kalian yang menentukan adalah bagaimana kalian memanage ke 5 unsur ini saya akan menyediakan kalian hubungan ke 5 unsur ini supaya kalian mampu berkolaborasi dengan luas dan gilanya lagi nih, kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang mereka berkolaborasinya global seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Marcel sudah sampai ke Taiwan tuh nah, tugas saya disini adalah membuka jaringan supaya kalian bisa berkolaborasi seluas-luasnya dan satu lagi bedanya startup zaman sekarang itu harus mampu menjalin kolaborasi secara global pemikiran juga musik global nah, kami sekarang di Incubat, di Accelerator ini sudah menghimpun sekian banyak kekuatan untuk kalian gunakan networking dengan pemerintah, networking dengan beberapa perusahaan kemarin saya dari Taiwan terus tim kami juga dari Singapura dari mana lagi itu semuanya kalian berkeliling untuk mensupport kalian yang pada akhirnya kalian yang akan menggunakan sendiri apa yang kami siapkan pada kalian sayangnya di Accelerator ini kami hanya memilih 12 tim project per tahun dan 12 tim project ini akan dikelola dengan ketat sekali selama 3 bulan sekali 3 bulan sekali kita akan monef monitoring dan evaluasi tujuannya bukan apa-apa nih, tujuannya untuk membantu kalian melihat apa yang kalian butuhkan lagi untuk lebih dan itu tugas saya untuk mensupport kalian dan ketiga adalah tujuan dari project ini adalah mendapatkan investasi tentunya mendapatkan investasi dari luar karena itu yang paling penting adalah tingkat kelayakan kalian untuk diinvestasi ini yang akan kita kejar dalam waktu 1 tahun penentu keberhasilan project startup ini adalah kemampuan kalian untuk berkolaborasi bahkan berkolaborasi secara global saya akan menyiapkan semua unsur-unsur yang akan mendukung kalian kolaborasi dengan pemerintah kolaborasi dengan industri kolaborasi dengan akademisi kolaborasi dengan media kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain bahkan komunitas-komunitas yang global pada akhirnya kita harus mampu untuk memainkan kelima unsur ini sehingga project kalian bisa mendapatkan investor atau disebut layak untuk diinvestasi karena itu dalam 1 tahun kita hanya memilih 12 tim project terbaik yang ada di Universitas Ciputra ini sekarang tim inkubator sudah menjelajah ke beberapa negara untuk berkolaborasi bersama mereka yang pada akhirnya kolaborasi ini dapat kalian gunakan pertama ke Korea, Taiwan, China, Singapura kita sudah ke 4 negara rencananya kita akan ke beberapa negara lagi dan semua ini untuk menunjang project startup kalian selamat menikmati